Tujuan! Satu komando! Satu tujuan! Puluhan orang yang tergabung dalam aliansi rakyat pemerhati pemilu Sumatera Utara Senin siang protes di depan Hotel Le Polonia Kota Medan Dimana lokasi ini menjadi tempat KPU Kota Medan Melangsungkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Mereka menilai KPU Kota Medan tidak taat aturan Sebab rekomendasi bawah selu Kota Medan untuk melakukan penghitungan suara ulang tidak dilaksanakan Aksi kekecewaan atas berbagai dugaan kecurangan Yang terjadi dalam proses rekapitulasi ini juga diperkuat dengan surat bawah selu Kota Medan Perihal saran perbaikan yang merekomendasikan pembongkaran atau penghitungan suara ulang Untuk beberapa kecamatan di Kota Medan Koordinator aksi Surya Darmawan menyampaikan Mereka akan mengawal berjalannya demokrasi dan pemilu yang adil dan jujur Sehingga sangat disayangkan apabila KPU tidak melaksanakan saran perbaikan dari bawah selu Kota Medan Dengan dalih mengganggu proses berjalannya rekapitulasi Masa menuntut agar KPU Kota Medan melaksanakan saran perbaikan dari bawah selu Kota Medan Melakukan aksi karena kita menilai ada beberapa kecurangan yang terjadi pada proses pemilu ini Yaitu seperti peralihan suara dari satu partai ke partai lain Itu tertuang juga di dalam rekomendasi bawah selu Di kecamatan Medan Timur misalnya ada peralihan suara dari partai kebangkitan Nusantara Sebagai mana rekomendasi bawah selu Dari partai kebangkitan Nusantara dan partai buruk untuk partai kebangkitan bangsa Sehingga di sana partai kebangkitan bangsa menggelembung suaranya dan akhirnya mendapatkan kursi Rekapitulasi KPU Kota Medan hingga kini masih belum selesai Yang seharusnya dijadwalkan berakhir pada tanggal 5 Maret kemarin KPU Kota Medan hari ini menargetkan akan menyelesaikan penyelarasan data dan penetapan hasil keputusan rekapitulasi Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara